Selamat datang kembali di saluran kami Papuan Truth ID. Pada video kali ini, kami akan melanjutkan pembahasan tentang Papua dari perspektif Alkitab dan sejarah dunia. Kami berharap informasi yang kami sajikan dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang Papua, menggabungkan pandangan agama dan konteks sejarah. Kami mengajak Anda untuk menjelajahi topik ini bersama-sama, dengan pikiran terbuka dan rasa hormat terhadap berbagai sudut pandang. Terima kasih telah bergabung dengan kami dan selamat menonton. Papua adalah sebuah pulau yang terletak di bagian ujung timur dari pelahan seluruh dunia dan yang berada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan berpemerintahan otonom. Pulau ini terbagi menjadi dua provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Papua memiliki wilayah yang luas dan keanekaragaman budaya yang kaya. Secara geografis, Papua dikelilingi oleh Samudera Pasifik di sebelah utara, Laut Arafura di sebelah selatan, Teluk Papua di sebelah barat, dan Laut Banda di sebelah timur. Pulau ini terkenal karena keindahan alamnya, termasuk pegunungan tinggi, hutan hujan tropis yang lebat, sungai-sungai yang besar, keanekaragaman hayati yang tinggi. Kekayaan sumber daya alam luas dan tambang emas terbesar di dunia. Penduduk asli Papua dikenal sebagai suku-suku pribumi, seperti suku Dani, suku Asmat, suku Yali, suku Biak, dan banyak lagi. Masing-masing suku memiliki budaya, bahasa, dan tradisi yang unik. Mereka menjaga kehidupan tradisional mereka, termasuk dalam hal seni, musik, tarian, dan kerajinan tangan. Selain kekayaan budaya, Papua juga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk tambang emas, tembaga, minyak, gas alam, serta keanekaragaman hayati yang melimpah. Namun, Papua juga menghadapi tantangan sosial dan politik, termasuk konflik yang terkait dengan otonomi daerah, pembangunan ekonomi, serta perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memajukan pembangunan di Papua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempromosikan keragaman budaya yang ada di wilayah tersebut. Tantangan tersebut terus menjadi fokus untuk mencapai perdamaian, pembangunan yang berkelanjutan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua. Namun, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang Papua dari sudang pandang Alkitab dan dunia secara luas. Pertama kami melihat dari sejarah peradaban Yunani kuno menurut sejarawan Yunani terkenal bernama Flavius Josephus yang hidup pada abad pertama Masehi. Flavius Josephus lahir di Jerusalem dan merupakan sejarawan Yahudi Romawi. Ia dikenal karena karya-karyanya yang terkenal, terutama sejarah kuno orang-orang Yahudi, Tejewis War, dan sejarah Yahudi, Antiquities of Tejewis. Karya-karyanya memberikan wawasan penting tentang sejarah dan kebudayaan Yahudi pada masa tersebut dan memperkirakan tentang Papua sebagai pulau yang indah dan kaya akan berbagai hal. Flavius Josephus adalah sejarawan Yahudi Romawi yang hidup pada abad pertama Masehi. Ia lahir sekitar tahun 37 Masehi di Jerusalem, yang pada saat itu merupakan bagian dari provinsi Romawi Judea. Flavius Josephus adalah seorang tokoh yang penting dalam memahami sejarah Yahudi dan peristiwa-peristiwa pada masanya. Ia terlibat dalam peristiwa-peristiwa penting seperti perang Yahudi Romawi yang terjadi antara tahun 66-73 Masehi. Pada awal perang, Josephus memimpin pasukan Yahudi melawan Romawi, tetapi kemudian ia ditangkap oleh pasukan Romawi dan bergabung dengan pihak mereka. Setelah bergabung dengan Romawi, Flavius Josephus menjadi penasihat dan penerjemah bagi jenderal Vespasian dan putranya, Titus. Ia menyaksikan kehancuran Yerusalem dan baik suci kedua pada tahun 70 Masehi. Setelah itu, Josephus pindah ke Roma bersama keluarganya dan menjadi warga negara Romawi. Di sana, ia menulis karya-karyanya yang terkenal dan di dalamnya dia juga mengindikasikan tentang Papua di ujung timur yang menjadi akhir dari dunai ini. Karya-karyanya memberikan wawasan berharga tentang sejarah, agama, kebudayaan Yahudi dan dunia pada masa tersebut. Meskipun Flavius Josephus sering dikritik karena penulisannya yang memihak Romawi, karya-karyanya tetap menjadi sumber penting untuk memahami periode tersebut dan peradaban dunai ini termasuk salah satu di antara yang kecil adalah Papua. Jadi, bisa dikatakan bahwa Flavius Josephus adalah sejarawan Yahudi-Romawi yang menulis tentang peristiwa-peristiwa penting dunia pada abad pertama Masehi, terutama terkait dengan sejarah Yahudi dan konflik dengan Romawi dan salah satunya Papua. Di bawah ini adalah tentang Papua yang dapat kami bagikan tentang Papua menurut Alkitab dan sesuai dengan karya-karya Flavius Josephus dari sejarah dunia. Catatan-catatan di luar Indonesia sudah ada yang menyebut Indonesia di bagian ujung timur dari dunia ini. Oleh para sejarawan Romawi-Yunani itu sudah ada, salah satu catatan yang sangat terkenal dari Yunani itu karya seorang geografi ahli geografi bahkan bapak ilmu geografi dari Alexandria. Namanya adalah Celodius. Dia menulis kira-kira tahun 150 Masehi dan bukunya yang berjudul Geografi dan itu menyajikan peta dunia termasuk daerah yang kini disebut Indonesia, Papua. Dia disebut dengan misalnya eksistensi pulau-pulaunya termasuk yang namanya, keris yaitu Semenanjung, emas yang mungkin itu merujuk pada Sumatera, lalu juga Zavadiu itu dari bahasa Yunani yang artinya tanah emas Papua. Jadi dalam tulisannya untuk jelajahi dunia, pulau Jawa yang memiliki tujuh wilayah kerajaan yang mengelilinginya sebagai hiasan yang disebut sebagai tanah emas tanah perak yang memiliki tambang-tambang emas di sana kamu akan mencari ke situ. Lalu di sebelah paling jauh dari Jawa itu ada satu pulau yang memiliki gunung tinggi bersalju itu Gunung Jayawijaya, itu sudah dicatat kira-kira tahun 120 Masehi dokumennya itu ada, dan disebut Gunung Sisira itu yang kemudian disebut Gunung Jayawijaya puncaknya bersalju. Dalam bahasa Sansekerta karena orang Yunani tidak bisa menyebut pertama Jawa Duipa di Jawa Timur, kedua suarna Duipa Pulau Sumatera Pulau Emas, ketiga berhina Duipa Borneo Pulau Kalimantan, ketiga sangka Duipa Pulau Selebes Sulawesi, keempat Bali Duipa Pulau Bali, Kelima Sangatuita Pulau Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat dan Timur lalu Papua itu disebut Jawa Duipa Metik Parwata karena apa? Papua itu pada waktu tidak dikenal karean di ujung bumi dari dunia ini dan karena paling jauh. Cuma hanya disebutkan pulau yang paling jauh dilihat dari Jawa yang memiliki gunung yang tinggi bersalju sampai ke langit saljunya itu dari tahun 120 Masehi. Papua adalah sebuah pulau yang terletak di bagian timur Indonesia. Secara historis, wilayah ini merupakan tempat tinggal bagi berbagai kelompok etnis yang memiliki budaya dan bahasa yang beragam. Sejarah Pulau Papua melibatkan interaksi dengan berbagai bangsa dan budaya sepanjang waktu. Berdasarkan Alkitab, Papua tidak secara khusus disebutkan dalam konteks geografis atau sejarah yang spesifik. Alkitab lebih banyak berfokus pada kisah dan peristiwa yang terjadi di wilayah Timur Tengah, khususnya di Tanah Israel dan sekitarnya. Oleh karena itu, Alkitab tidak memberikan informasi rinci tentang Papua tetapi di Siana ada dituliskan dalam beberapa kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka hal ini harus diketahui oleh orang Papua untuk menempati perjanjian di akhir zaman. Di kitab Yesaya 24 ayat 15 dan 16. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur, nama Tuhan, Allah Israel, di tanah-tanah pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian, hormat bagi yang maha adil. Tetapi aku berkata, kurus merana aku, kurus merana aku. Celakalah aku. Sebab para penggarong-menggarong, ya, terus-menerus mereka melakukan penggarongannya. Ayat-ayat ini berasal dari kitab Yesaya dalam Alkitab Kristen, tepatnya di pasal 24 ayat 15-16. Kitab Yesaya adalah salah satu dari 66 buku dalam Alkitab yang menjadi bagian dari perjanjian lama. Kitab ini ditulis oleh Nabi Yesaya yang hidup sekitar abad ke-8 SM. Ayat-ayat ini terletak dalam konteks nubuat-nubuat mengenai masa depan dan akhir zaman. Pasal 24 secara keseluruhan berbicara tentang penghakiman Allah atas dunia karena dosa-dosa dan ketidaksetiaan manusia. Ayat-ayat ini menunjukkan gambaran suasana di tengah-tengah penghancuran dan kekacauan yang akan terjadi pada saat itu. Ayat 15 menyiratkan bahwa di tengah-tengah kesengsaraan dan penghancuran, masih ada orang-orang yang tetap setia kepada Allah dan memuliakannya. Mereka akan bersorak dan menyanyikan pujian kepadanya. Namun, ayat 16 menyampaikan keluhan seorang individu yang merasa putus asa dan merasa terhianati oleh orang-orang yang tidak setia. Ayat ini mencerminkan kesedihan dan keputusasaan seseorang di tengah keadaan yang sulit. Artinya, di tengah-tengah penghancuran dan kekacauan yang terjadi pada akhir zaman, akan ada orang-orang yang tetap setia kepada Allah dan hidup dengan kebenaran. Mereka akan bersuka cita dan memuliakan Allah meskipun situasinya sulit. Ayat ini menunjukkan bahwa di tengah kegelapan dan penderitaan, ada tempat bagi orang-orang yang bertahan dalam iman dan menyatakan kemuliaan kepada Allah. Dan dalam hal ini menggambarkan keluhan dan keputusasaan seseorang di tengah situasi yang sulit dan penghianatan yang terjadi. Orang yang berbicara merasa putus asa dan terhianati oleh orang-orang yang tidak setia. Ayat ini mencerminkan perasaan kekecewaan dan kesedihan seseorang yang merasakan akibat penghianatan dan ketidaksetiaan orang lain. Orang Papua mencerminkan perasaan kekecewaan, ketidakadilan, kesedihan akibat penghianatan, ketidakadilan negara terhadap rakyat, dan hal itu membuat ketidaksetiaan kepada Tuhan. Adapun Papua sebagai wilayah geografis dan masyarakatnya memiliki sejarah, pengalaman, dan tantangan unik yang berbeda dari konteks kitab Yesaya. Papua, seperti wilayah lain di dunia, dapat menghadapi berbagai persoalan sosial, politik, dan ekonomi yang dapat menimbulkan perasaan kekecewaan, ketidakadilan, dan kesedihan pada individu dan masyarakat. Penting untuk diingat oleh seluruh rakyat Papua bahwa penafsiran terhadap kitab suci ini didasarkan pada konteks, bahasa, budaya. Dan kami akan melihat nubuat dalam Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Ayat ini merupakan bagian dari pengajaran Yesus kepada murid-muridnya mengenai tanda-tanda dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum kedatangannya yang kedua kali. Matius 24 berbicara tentang tanda-tanda zaman akhir dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum akhir zaman. Ayat ini menggunakan perumpamaan kilat untuk menggambarkan kedatangan anak manusia, Yesus, yang akan datang dengan cara yang tiba-tiba dan menyolok. Seperti kilat yang terlihat secara mendadak dan mencolok dari sebelah timur dan sampai ke sebelah barat, demikian pula kedatangan Yesus akan menjadi peristiwa yang tak terduga dan jelas terlihat oleh semua orang. Ayat ini mengingatkan para pengikut Yesus untuk tetap siap dan berjaga-jaga menghadapi kedatangannya yang akan datang. Hal ini mengajarkan pentingnya kesiapan spiritual dan mengarahkan kita untuk hidup dengan kesadaran akan kedatangannya yang akan datang. Penting untuk diingat bahwa ayat ini harus dipahami dalam konteks keseluruhan pengajaran Yesus dan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tafsir Al-Kitab yang akurat. Maka sekarang orang Papua harus mengedepankan Tuhan dan menjadi saksi yang setia dan bijaksana. Dan kami akan melihat janji Allah kepada Abraham. Di dalam kitab kejadian pasal 12 ayat 3 berbunyi sebagai berikut. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan dalam engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Ayat ini merupakan bagian dari perjanjian Allah dengan Abraham, kelak berganti nama menjadi Abraham, di kitab kejadian. Ayat ini mengandung beberapa pesan penting. Satu, perlindungan dan berkat. Allah berjanji untuk memberkati orang-orang yang memberkati Abraham dan melindunginya. Ini menunjukkan kasih Allah dan kepeduliannya terhadap Abraham dan keturunannya. Dua konsekuensi bagi mereka yang mengutuk, Allah juga mengatakan bahwa dia akan mengutuk orang-orang yang mengutuk Abraham. Ini menunjukkan bahwa Allah akan menjaga dan mempertahankan Abraham dari mereka yang berusaha untuk menyakitinya atau mencelanya. Tiga, berkat universal. Salah satu aspek penting dari ayat ini adalah pernyataan bahwa melalui Abraham, semua kaum di bumi akan diberkati. Ini mengindikasikan rencana Allah untuk memberkati seluruh umat manusia melalui keturunan Abraham, yang dalam konteks Kristen dihubungkan dengan Yesus Kristus. Ayat ini memiliki makna yang dalam dalam konteks sejarah agama Yahudi dan Kristen. Bagi umat Yahudi, perjanjian ini menandai awal dari hubungan khusus mereka dengan Allah dan peran penting keturunan Abraham dalam sejarah bangsa Israel. Bagi umat Kristen, ayat ini juga dilihat sebagai permulaan rencana keselamatan Allah yang lebih luas bagi seluruh umat manusia melalui Yesus Kristus. Dilihat dari sudut pandang Alkitab dan sejarah dunia, bahwa sejarah mencatat Pulau Papua ditemukan oleh penjelajah Eropa pada abad ke-16. Pada abad ke-19, Belanda mengklaim wilayah ini sebagai bagian dari Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia. Dengan berbagai konflik hingga berlanjut sampai saat ini. Namun, perjalanan Papua dalam konteks sejarah modern juga melibatkan permasalahan politik dan konflik. Setelah penyerahan kekuasaan dari Belanda ke Indonesia pada tahun 1963, Papua Barat, sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, mengalami ketegangan politik dan gerakan kemerdekaan yang dikenal sebagai Gerakan Papua Merdeka, OPM. Konflik ini berlanjut hingga saat ini, dan ada upaya-upaya untuk mencapai perdamaian dan otonomi yang lebih besar bagi provinsi Papua dan Papua Barat. Penting untuk menyadari bahwa Papua memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang kaya yang tidak dapat dibatasi hanya oleh pandangan Alkitab atau sejarah dunia. Papua memiliki warisan budaya yang unik, termasuk tradisi lisan, seni, musik, dan adat istiadat yang beragam. Pulau ini juga memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, dengan hutan hujan tropis yang luas dan spesies endemik yang langka di dunia. Demikianlah gambaran umum tentang Papua berdasarkan sudut pandang Alkitab dan sejarah dunia. Kami berharap informasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang Papua, baik dari perspektif agama maupun konteks sejarah. Penting untuk menghormati keragaman sudut pandang dan memahami bahwa interpretasi dapat bervariasi. Teruslah belajar dan menjelajahi topik ini dengan rasa hormat dan ketelitian. Terima kasih telah menonton dan semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih telah menonton!